Ya, balik lagi saya Yandungar dari Ecolife Saya akan menunjukkan ini sebuah pompa Pompa besar, pompa 200W Semur kedalaman adalah 12 meter Akan sebuah saya gantikan dengan pompa ini Tenaga matahari, 12V Untuk menggantikan pompa itu Jadi akan kita cabut dulu pompanya Apa? Peralon existing Nah ini peralonnya kita cabut Oke Nah kita pompa ini kita masukkan Dalam semur Ada seafood Endemic Daerah Cimuning Cimuning Cimuning, Bekasi Wow Lagi Amazing Amazing Oke, kita masukkan pompanya ya Ini kedalaman berapa? 12 meter Ini sudah masuk sekitar 7 meter Sudah cukup Oke, pegangin dulu Tepuk telorong Oke, ini menggunakan solar cell 100W ya Kemampuannya adalah tegangan PMP-nya 17,6 Arusnya itu bisa 6,7 Ampere Konekin kita selaksen dengan pompa ya Perluaran dari solar cell 100W ya 15V 17,6V kita konek Masuk ke pompa Tegangan Inilah Hasil pompa dengan menggunakan tenaga matahari Musa kita naikin lagi Masih kuat Sampai ketinggian berapa meter itu? Sekitar 3 meter 15 meter 15 meter Bisa untuk apa mas? Ya Pempa ini bisa 24 jam hidup Nah, bagaimana caranya itu? 24 jam artinya Nanti menggunakan baterai Jadi, kalaupun malam mau hidup Tetap menggunakan baterai Saat mendung Hidup Kapasitas maksimumnya? Ini Kedalaman Kedalaman sampai 12 meter Lebih dari 12 meter? Ya, belum bisa menjamin Karena ini memang speknya adalah 12 meter Dengan daya dari... Daya Arusnya yang dibutuhkan adalah 3,3 Amper Tegangan 12 sampai 16 Volt Dari solar cell? Dari panel cell ya? Ya Nah, kecepatan airnya ini sekitar 14 liter per menit Nah, pintau Berarti karena Rp 1 jam berarti Rp 6.840 liter per jam Ya, bisa ngisi galun Tauron 1 jam Tauron Di rumah kita Selama 1 jam Memang dalam ini sumurnya Ini 4 Sudah masih 4 meter di bawah Itu hilang Nah, ini Inilah kompanya sebesar ini Sangat kecil Ini Buatan Inggris Ini teknologi Ikat-ikat pakai selotip Supaya tidak rusak Tidak tergores-gores Jadi, nyedotnya dari mana? Ya, disini Nyedotnya dari sini Ya, nyedot Nyedot Di dalamnya ada motor Kan, ada impellernya Ini keluar dari sini langsung Jadi, sangat sederhana Memasangannya sangat mudah Tipenya LVM7 Eh, sorry LVM105 321 ya Kita ada 4 jenis pompa Celup ya Tapi, disini Mempunyai kemakter Dan kemampuan masing-masing Yang sudah kita coba adalah LVM05 Ada kebuatan apa? Desain di UK Inggris Tapi dibuat di Cina Nah, ini luar biasa kemampuannya Memang harganya juga jauh Ini bisa 12 meter Tapi, saya tunjukin ini Ada 3 macam lagi Ini maksimal Kedalaman hanya 2 meter Sampai 3 meter Jadi, ini memang dirancang Buat untuk Kolam Atau menguras Sirkulasi Hidroponik Hidroponik Aquarium Dan sebagainya Kedalaman paling 2 meter lah Maksimal Ini sudah cukup ampuh Semua harganya jauh lebih murah Memang Harganya jauh lebih murah Jadi, tergantung Kemampuan dan kebutuhan Kebutuhan Anda Dan budget Anda masing-masing Sampai jumpa di video selanjutnya